Rasakan sensasinya, enggak apa-apa dia School Assalamualaikum sahabatku Kali ini bersama sahabat saya Ini akan melakukan Pemindahan lebah pisrana Ke bawah sawit Sudah lama ya Tapi belum pernah dipanen Saya bersama sahabat tiar Sahabatku Belajar cara memindahkan lebah madu Kita tes beliau Berani tidak memindahkan Lebah pisrana ke kotak budidaya Pastinya saat kita berinteraksi Dengan lebah, kita membuat asap Terlebih dahulu Kemudian dikabang Buka dulu bang Pelan-pelan ya Awas ya Seperti ini Tata caranya Gini Buka bang Kita tiup Bukan Buka Geser sedikit Geser sedikit Nah seperti itu Tiup bang Diberikan asap Ini namanya pengasapan Pada Lebah pisrana Yang akan kita Pindahkan Asap yang kita berikan ini Dilakukan Selama Beberapa menit Hingga Koloni lebah Yang semula Menggerubuni Sarang ini Meninggalkan Sisiran sarangnya Lebah pisrana ini Tidak akan agresif Apabila Kita Memperlakukan Koloni Lebah ini Sesuai dengan Bahasa Komunikasi dengan Lebah Kuncinya Terletak pada Pengasapan yang Kita lakukan Ini terdapat Empat buah Sisiran sarang besar Sahabatku Berani ngambil Ambil dari yang Bagian ujung sini Oke Oke Kita ambil dari yang Bagian ujung Sahabatku Saya memberikan Contoh Pada sahabat Tiar Cara Mengambil Sarang lebah Di alam liar Kita gunakan Pisau Setelah sebelumnya Lebah ini Kita berikan asap Kita iris ya Sahabatku Kita iris Seperti ini Kemudian Kita ambil Kita ambil Sisir sarangnya Ini Kemudian Kita pasangkan Sahabatku Kita pasangkan Pada bingkai frame Kotak Budidaya Kita lubangi Sisir sarangnya Ini Oke Kemudian Kita masukkan Tali rafianya Jangan ditiup Jangan ditiup Biarkan Biarkan mereka ini Oke Seperti ini Tarik Oke Pingkainya angkat Bang Pingkainya angkat Seperti itu Oke Ikatkan Tarik lagi Rafianya Oke Sip Ikatkan aja Jangan ditarik Tali mati Sip Pasangkan Pingkainya Satu buah sisir sarang Telah kita pasangkan Selanjutnya Kita ambil lagi Oke Oke tarik dulu masukin tali rafianya keren gak apa-apa gak apa-apa biarlah gak apa-apa dia oke langsung begini jangan dimasukin dulu biar seperti ini oke masukin masukin lagi pelan-pelan pelan-pelan gerakan kita tidak boleh kasar oke ambil ambil ininya sarangnya pegang tangan kanan pelan-pelan jangan ada lebah yang terjepit jangan ada lebah terjepit oke tengok tengok dulu ini ada lebah kan gak apa-apa kita gerakan tangan kita seperti ini cari selahnya pokoknya jangan sampai ada lebah yang terjepit seperti ini oke coba pelan-pelan pelan-pelan terus terus pelan jangan ada lebah terjepit ya terus oke digerak-gerakkan sarangnya sambil ditarik ke bawah tarik ke bawah tarik ke bawah ish keren pelan-pelan pelan-pelan gak boleh gak boleh kasar pelan-pelan pelan-pelan school hmm oke oke sip lagi ini masih ada satu buah sisir sarang lagi kita ambil satu sisir sarangnya ini lagi oke semua sisir sarangnya telah kita ambil ini adalah sisiran sarang yang terakhir oke berikan lubang biarlah gak apa-apa ada lebah di sekitar kita jangan kita hero kan sip sip terakhir hanya di sekitar kum terakhir terakhir kalau Ini ada 4 buah sisiran sarang Yang kita pasangkan Dalam kotak budidaya ini Sebelumnya pernah bu Nengok pemindahan lebah seperti ini Belum pernah ya Belum pernah dipindahkan bu ya Ini bu adalah Tata cara memindahkan lebah madu Ke kotak budidaya Selanjutnya Kita berupaya mencari sosok ratu lebahnya Ini koloninya Kata ibu ini Kalau disini disebut apa di bu? Sayak Tempurung ya Kalau bahasa disini disebut sayak sahabatku Sayak Kita mencari Sosok ratu lebahnya Di mana kah ratunya ini berada Kita cari sahabatku Ratu lebahnya Kita dekatkan Sama sisiran sarangnya Sahabatku Ini untuk melihat Keberadaan ratunya Belum terlihat Sosok ratunya disini Buka tangan Tidak apa-apa Rasakan sensasinya Tidak apa-apa dia Ini 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 Lagi Saya belum menjubai Sosok ratu lebahnya Setelah melakukan pengecekan di kotak budidaya Sosok ratu lebahnya belum saya dapatkan Kita kembali melakukan pencarian di tempat semula lebah bersarang Karena kalau ratu lebahnya Tidak kita dapatkan Koloninya akan terbang Sahabatku Oh ini ratunya This is queen Queen bee Ambil Ambil saja Dia tidak punya sengat Yang panjang ini hitam Ini ratunya Sahabatku Ratu lebah telah masuk dalam kotak budidaya Selanjutnya kita tutup Demikian sahabatku Proses pemindahan lebah pisrana Ke kotak budidaya pada kesempatan kali ini Sampai jumpa lagi di dalam kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton